Assalamualaikum, hai guys semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di salah satu kawasan yang sangat menarik sekali yang ada di negara Brunei Darussalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melintasi jembatan kedua terpanjang yang ada di negara Brunei Darussalam. Jembatan ini panjangnya 622 meter dan namanya adalah Jembatan Ripas ataupun singkatan dari Jembatan Raja Istri Pengiran Anak Kajah Saleha. Jembatan ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober tahun 2017 dan menghubungkan antara Sungai Kebun dan Bandar Sri Begawan. Sebelum ada jembatan, masyarakat yang tinggal di Sungai Kebun untuk menuju ke Bandar Sri Begawan mereka menggunakan perahu untuk menyeberanginya. Tetapi setelah ada jembatan, Sungai Kebun dan Bandar Sri Begawan terhubung dengan begitu mudah. Jadi tanpa banyak basa-basi sekarang kita mulai perjalanan untuk melintasi jembatan Ripas ini. Saya mulai start dari pertokohan yang ada di Sungai Kebun. Setelah itu saya naik ke jalan raya yang menuju ke jembatan yang ada di sekitar Sungai Kebun ini. Tihalnya di tempat lain di Brunei Darussalam, jalan-jalan di sini begitu mulus, lebar dan sangat nyaman sekali dilintasi oleh mobil yang kita bawa. Di kiri kanan pemandangan yang ada di jembatan ini sungguh sangat indah sekali karena adanya hamparan perkampungan yaitu namanya Kampung Air. Dan dari atas jembatan ini juga kita akan melihat pemandangan salah satu masjid yang jadi ikon di Brunei Darussalam yaitu Masjid Omar Ali Saripuddin. Masjid yang dilapisi emas ini begitu indah sekali terlihat dari kejauhan dan dilihat dari atas jembatan yang begitu sangat memukau pemandangannya di hamparan pemandangan-pemandangan yang ada di bawah jembatan ini. Buat Anda yang melintas di jembatan Ripas ini harus betul-betul diperhatikan karena untuk jalur kiri dan kanan beda tujuan. Yang di jalur kiri menuju ke Kota Batu yaitu nantinya akan menuju ke Muara dan sekitarnya. Tetapi kalau di jalur sebelah kanan yaitu menuju ke pusat kota yaitu ke Kota Bandar Sri Begawan. Oleh sebab itu ketika kita melintas harus betul-betul diingat kemana tujuan kita untuk melintasi jembatan ini. Kalau sekiranya kita mau menuju ke Kota Bandar Sri Begawan pastikan kita berada di jalur sebelah kanan. Nah seperti yang saya lakukan pada hari ini saya akan membawa Anda untuk menuju ke Bandar Sri Begawan dan nanti kita putar arah untuk naik lagi ke jembatan menuju ke Lumapas. Di tengah perjalanan kita akan melintas ke terowongan yang di atasnya terdapat jalur highway dan setelah terowongan jalan terus berputar, terus berputar, terus berputar menuju ke Kota Bandar Sri Begawan. Masih dari atas jembatan kita bisa melihat begitu indah pemandangan yang ada di bawah jembatan menuju ke Kota Bandar Sri Begawan ini. Hamparan, mobil, serta pemandangan-pemandangan, jalur-jalur tempat olahraga maupun tempat orang bercengkrama, memancing ataupun sekedar berjalan-jalan di sore hari begitu memukau sekali kalau kita lihat di sepanjang jalan yang ada di Kota Bandar Sri Begawan ini. Karena di video ini dikhususkan melintasi jembatan Ripas, maka perjalanan pada kesempatan kali ini tidak sampai ke Kota Bandar Sri Begawan. Tetapi sebelum Bandar Sri Begawan kita akan berbelok untuk kembali menuju ke Sungai Kebun. Jadi setelah berbelok kita akan kembali naik ke jembatan Ripas ini, melintasi jembatan yang seperti awal video saya sudah bilang bahwa jembatan ini yang panjangnya 622 meter ini dan diresmikan. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2017, kita akan melihat pemandangan terbalik. Kalau kita tadi melintas dari Sungai Kebun menuju Bandar, maka pemandangannya akan dilihat kita ada yang sebelah kiri sekarang yaitu dari arah Bandar menuju ke Sungai Kebun. Pemandangannya pun sama bagusnya, sama indahnya kalau kita melihat di jalur sebelah kiri ini. Kita akan melihat hamparan laut yang begitu tenang yang ada di kawasan di sekitar kampung air yang ada di Kota Bandar Sri Begawan ini. Nah sekarang kita siap-siap untuk naik lagi ke jembatan Ripas ini untuk melintasi jembatan ini dari arah Kota Bandar Sri Begawan menuju ke Sungai Kebun. Pertama-tama yang akan dilintasi oleh kita adalah kita akan masuk ke terowongan seperti tadi. Kita terowongan ini, kita akan meliwati terowongan setelah terowongan ini. Seperti tadi, jalur ini juga mempunyai dua jalur yang berbeda. Bila sebelah kiri yaitu menuju ke Kampung Kasat dan kalau ke sebelah kanan yaitu ke Sungai Kebun dan nantinya akan ke Lumapas. Jadi kalau kita tujuannya ke Sungai Kebun maka pastikan kita ada di sebelah kanan untuk nanti menuruni jembatan menuju ke Kampung Sungai Kebun. Awal kita tadi membuat video ini. Sama seperti tadi jembatan ini juga kalau kita lihat hamparan di sebelah kiri pemandangannya begitu indah sekali. Menuju ke perkampungan yang ada di Sungai Kebun. Dan hamparan sungai, hamparan perkampungan begitu indah sekali kalau kita lihat dari atas jembatan ini. Dan sekarang kita akan memasuki kawasan Sungai Kebun seperti tadi. Jembatan terus berputar, terus berputar, terus berputar menaiki jalan yang menuju ke Sungai Kebun. Nah itu saja guys perjalanan kita hari ini melintasi kawasan-kawasan yang indah sekali yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan pada episode kali ini kita melintasi jembatan lipas yaitu jembatan kedua terpanjang yang ada di negara Brunei Darussalam. Tadi kita start mulai dari Sungai Kebun dan berakhir juga kita selesai di Sungai Kebun. Oke jumpa lagi dengan saya untuk sama-sama mengenal lebih jauh dan mengenal lebih dekat pemandangan-pemandangan atau apa saja yang sungguh menarik yang ada di negara Brunei Darussalam. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.